Halo teman-teman cuminger dimanapun berada apa kabarnya semoga semua masih dalam kondisi sehat selalu saya Bernard senang sekali dapat ketemu lagi di channel favorit khusus mancing cumi, nyumi, nyoh teman cuminger kita sudah lama tidak bikin konten review produk real untuk mancing cumi nah kali ini saya mendapatkan produk real baru dari pameran mancing terbesar di Indonesia IFTE dari tanggal 7 sampai tanggal 10 November 2024 yang diadakan di Mall Moi Kelapa Gading Jakarta Utara buat teman-teman yang kebetulan sedang melihat tayangan video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan loncengnya ya agar nanti teman-teman secara otomatis akan mendapatkan notifikasi dari Youtube apabila ada video-video mancing cumi saya yang terbaru oke, jangan lupa di klik ya mantap nah, real apa itu? yaitu ini teman-teman real run me iron make 1000 HP ya teman-teman ini ukuran 1000 nah, ini masih keluarga besar produksi dari Ryobi teman-teman dulu saya pakai realnya ini teman-teman nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa ini realnya ya ini real legend yang saya sering gunakan awal-awal saya mancing cumi teman-teman benar teman-teman ini adalah real Ryobi Ultra Power ukuran 1000 ini teman-teman ya ini sekarang banyak sudah digunakan oleh teman-teman cuminger untuk mancing cumi kenapa banyak yang pakai real ini teman-teman karena pertama bentuknya mungil simple dan ringan kalau ini beratnya cuma 165 gram teman-teman kalau nggak salah ya 160 atau 170 gram teman-teman nah, ini real Ryobi Ultra Power yang biasa saya gunakan untuk mancing cumi di pulau atau land base kita biasa cuminger yang mancingnya land base atau di pulau kita kan butuh piranti baik itu joran atau real yang ringan teman-teman karena kita mancing di pulau atau land base itu kita biasanya sering keliling kita sering mutar di pulau nah makanya kita butuhkan piranti mancing yang ringan kalau nggak kan tangan kita pada pegal semua nih gitu nah untuk kali ini saya mendapatkan ini teman-teman real terbaru juga produksi dari Ryobi yaitu Runme Aeromake 1000 HP apa ya keunggulan ini saya langsung ngomong aja ini realnya ringan teman-teman ini realnya cuma 139 gram real teringan yang pernah saya pegang jadi ini nanti akan saya pakai nih teman-teman untuk next mancing cumi di pulau land base ini teman-teman realnya ya bentuknya cakep nih teman-teman ya oke kita lihat fitur-fiturnya dulu ya teman-teman jadi ini realnya dia menggunakan 7 ball bearing 7 ball bearing lalu ultralight ncrm karbon material body dan rotor jadi dia bahannya dari ncrm karbon material body sama rotornya lalu stainless steel main ball bearing and shield ball bearing jadi ball bearingnya sudah stainless seal sudah ada seal 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 nya itu teman-teman sudah ada pembungkusnya juga jadi ini lumayan aman ini lalu duralunmin mensab jadi di part mensab nya itu dari bahan duralunmin duralunmin jadi 60% lebih ringan dibandingkan dari besi lalu ada new attractive non-slip rubber material knop nah ini teman-teman di bagian handle knop nya ini ini dia anti-slip ya teman-teman enak dipegang ini teman-teman ya kayak ada karet-karet nya gitu terus ini bahannya transparan teman-teman jadi kelihatan ini dalemannya ada garis-garis indah banget ya teman-teman warnanya hitam di tengahnya transparan enak dipegang ini teman-teman jadi ini yang membedakan juga lagi teman-teman di bagian spool nya kalau yang Ryobi Ultra Power itu dalam modelnya tapi sempit ini ruangan spoolnya sempit tapi dalam nah yang sekarang ini spoolnya ini lebar teman-teman dangkal jadi ini bisa muat kalau pakai PE ukuran 0,8 bisa muat sekitar 150 meter nih teman-teman ya kita mancing cumi kan gak perlu benang PE yang terlalu panjang karena sekuat-sekuatnya kita casting umpan cumi paling jauh itu 50 meter saja teman-teman coba teman-teman tes paling jauh itu 50 meter jadi kita cukup lah kalau benang di dalam spoolnya ini cuma 150 meter ya teman-teman jadi ini bagus sekali bentuk spoolnya ini lebar jadi nanti waktu kita casting benang PE nya keluar itu lancar banget ini teman-teman dibandingin dengan ini yang tipe lama ultra power dia model spoolnya sempit tapi dalam ini lebar tapi dangkal ya teman-teman nah ini kita coba dengerin suara flicker soundnya ya teman-teman jadi untuk suara clickernya ini memang tidak terlalu nyaring-nyaring banget ya teman-teman tapi masih kedengeran teman-teman jadi kalau nanti kita strike tune kita masih ada suara kedengeran suara clickernya ini teman-teman beda memang dengan yang suara clicker Ryobi ultra power legend yang saya sering pakai ini karena ini pair clickernya sudah saya operate saya sudah ganti dengan yang lebih kaku makanya ini paling nyaring dari semua reel yang saya gunakan untuk mancing cumi ini pasti bikin heboh tetangga kiri-kanan kita kalau kita strike cumi oke nah lalu kita bisa lihat ini juga di bagian spoolnya dia ada motif ya bolong-bolong ini lalu di dalamnya itu ada warna biru cantik sekali teman-teman ya cantik untuk warna keseluruhan bodinya ini ya ini warnanya abu-abu gelap ya teman-teman lalu di bagian belakang ini ada bumpernya ada bumper warna hitam buat jagaan kalau kena bentur-bentur lalu di bagian pinggir dari handle ini sudah ada karbon dibungkus karbon sama kiri-kanan juga ya karbon lalu kita cek di bagian per bel armnya mantep teman-teman keras ya kendangannya bagus nih teman-teman ini yang saya cari per bel armnya yang kuat karena apa kita mancing cumi itu sering jerking sering nyentak nyentak ya jadi kita perlu ini pairnya yang keras bisa baliknya ini ya teman-teman lalu yang terakhir yang saya suka dari reel ini adalah ini teman-teman di bagian bawahnya ini ya di bagian bawah ini sudah tidak ada knop anti-reverse nya lagi karena buat saya tidak penting ya knop ini malah kalau ada problem ada kerusakan itu malah merepotkan untuk perbaikannya teman-teman karena kita gunakan reel ini kan hanya untuk menggulung menggulung benang PE jadi kita tidak perlu putar balik ini handle ya jadi knop anti-reverse ini kita sebetulnya tidak penting ya sehingga ini memudahkan dalam perawatan maintenance nya gitu teman-teman jadi semua reel mancing cumi saya sekarang sudah tidak ada lagi knop anti-reverse handle nya begitu teman-teman nah buat teman-teman kita buka ya ininya spoolnya kayak apa dalamannya nah kita lihat teman-teman nah seperti ini teman-teman jadi dia punya clicker nya model seperti ini teman-teman model seperti ini beda dengan clicker yang ada di ultra power ya teman-teman dia masih menggunakan pair di bagian dalam spoolnya kalau ini tidak ada pair nya teman-teman jadi teman-teman saya lihat di dalamnya itu hanya ada kayak mangkok plastik bergerigi gitu teman-teman lalu di bagian tutup spoolnya sudah ada lapisan karet ya sehingga ini bisa menjaga air tidak meresap masuk ke dalam spoolnya lalu untuk di bagian dalam spoolnya ini kita lihat dia punya drug washers cuma satu seperti ini hitam begitu teman-teman saya rasa cukup karena kita kan ini mancing cumi kita bukan mancing ikan jadi kekuatan tarikan dari cumi itu kan tidak terlalu ekstrim seperti ikan jadi jadi yang penting kita untuk mancing cumi itu adalah reelnya yang ringan teman-teman ringan oke jadi begitu aja nih teman-teman review tentang reel terbaru dari saya ini yang saya nanti akan gunakan untuk mancing cumi dari Runme Aeromex 1000 HP produksi dari Ryobi juga ini teman-teman buat teman-teman yang nanti tertarik juga ingin memiliki teman-teman bisa cari di toko online mungkin di sekitar tidak lama lagi lah produk ini sudah ada di pasaran di online di Shope atau di Tokopedia oke teman-teman saya rasa cukup review singkat saya sampai jumpa salam dunia tinta hitam cerok selamat selamat Terima kasih.